Pemirsa minggu pagi bertompat di studio utama Radar TV, Business Center Halal Network International Tasik Malaya, mengadakan halal bihalal dan Grand Business Opportunity Success Seminar. Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi walikota Tasik Malaya, Muhammad Yusuf. Business Center Halal Network International HNI Tasik Malaya, mengadakan halal bihalal dan Grand Boss Business Opportunity Success Seminar di studio Radar TV minggu pagi. Hal ini sebagai langkah meningkatkan optimisme dalam memasarkan produk-produk halal mark. Hadir Presiden Leader HNI Zbezirli Ramli yang memberikan motivasi ke para-para member dan distributor. Dia menekankan bahwa kunci sukses menjalankan bisnis di HNI harus memiliki karakter mampu, yaitu mau, antusias, mandiri, positif, dan ulet. Kegiatan tersebut juga sekaligus menjadi grand launching beberapa distributor termasuk Radar Halal Mark. Kegiatan tersebut dihadiri wali kota Tasik Malaya, Muhammad Yusuf, yang mengapresiasi gerakan dari halal mark ini, khususnya kepada Radar yang menjadi salah satu promotor. Label halal tentunya tidak begitu saja disematkan, melainkan hasil dari pemeriksaan. Pihaknya berharap halal mark bisa ikut menumbuhkan perekonomian di kota Tasik Malaya supaya lebih baik lagi. Saya betul-betul sangat mengapresiasi ya Radar memotori masalah launching halamat ini karena memang semua produk juga semuanya sudah ada label halal. Tetapi ini ada keususan dan barang-barang yang diperjual belikan dengan halamat ini adalah barang-barang yang sudah hasil penelitian yang begitu dalam sehingga wajar untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat luas yang ada di kita. Nah barangkali dengan produk yang sudah di launching sekarang, Radar dengan saya lihat bahwa anggotanya semua sudah begitu banyak yang perluan usahanya dengan halamat ini. Jadi saya sangat merespon, positif sekali, dan mungkin saya juga akan ikut jadi anggota gitu ya ke depan. Saya mau pensiung, kemudian saya bisa juga berusaha gitu. Dari produk-produk halaman yang lumayan, saya barusan beli, saya coba nanti. Produk-produk yang bisa minum, bisa makan, betul-betul berapaan, ya begitu. Berapaan saya akan sosialisasikan. Yusuf menambahkan, tak menutup kemungkinan pihaknya akan ikut serta dalam memasarkan produk halal ini. Tentunya setelah dia memasarkan sendiri manfaat dari produk-produknya tersebut.